Film ini bercerita tentang perjalanan tiga orang sahabat kaum marginal yang sudah putus sekolah, yaitu Laras, Ayu, Agus yang tak pernah lekang oleh waktu. Hidup dalam kesederhanaan yang menyatukan mereka, berjuang hari demi hari hanya untuk menyikapi dan menjalani hidup tanpa pernah bermimpi lebih. Ketiganya bertahan hidup dengan caranya masing-masing meski ada yang melakukan hal negatif. Salah satunya yaitu karakter Agus yang bertahan hidup dengan hasil mencopet yang dilakukannya. Sedangkan Laras berjualan dan menawarkan jasa ojek payung untuk membantu orang tuanya mencari nafkah. Dan, Ayu sendiri bekerja sebagai penari untuk bertahan hidup dan biaya pendidikannya. Hidup dalam masyarakat sosial marginal yang harus terus berjuang di tengah kerasnya hiruk pikuk kota. Ketiga, sahabat tersebut tinggal di Bantar Gebang yang mana menjadi daerah pembuangan sampah. Sampai akhirnya, kebersamaan mereka pun harus dipisahkan oleh keadaan. Ketiganya harus pergi meninggalkan tempat tersebut, meski dalam pelung hati tak rela. Tempat kumuh yang dipandang sebelah mata tersebut nyatanya menjadi surga bagi mereka. Hingga suatu hari ketika dewasa, mereka bertemu kembali di tempat yang mereka janjikan sebelum mereka berpisah. Di sana mereka menikmati suasana yang membuatnya lupa akan kehidupan yang sebenarnya. Perjalanan ketiga, sahabat tersebut akan terus berlanjut dengan pandangan yang berbeda-beda. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisah mereka bertiga? Film ini mengangkat betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak, khususnya kaum marginal. Karena sebagian dari mereka merasa pendidikan itu tidak penting. Terima kasih telah menonton!